Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo moms, hari ini aku lagi mau bikin salah satu cemilan khas Solo Selatan Sumatera Barat Ini kebetulan masakan khas ibu ndaku namanya pange pisang Pange artinya gula yang dimasak hingga mengental Dan ini menggunakan pisang makanya nanti lama bana alias enak benar Oke sekarang kita akan mulai melihat dari bahan-bahannya dulu Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ketan, pange pisang Dan ini saya kasih tambahan sirup gula jawa Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya moms Nah pertama-tama kita akan buat beras ketannya dulu Ini akan kita cuci bersih Lalu beras ketan akan kita aroni dengan santan Ditambah juga dengan daun pandan supaya semakin wangi Tambahkan juga garam supaya gurih Nah ini beras ketannya sudah dicuci bersih Jadi ini akan kita aroni Sampai santannya sat dan ketannya pun mulai empuk Nah pastikan juga beras ketannya ini terendam supaya bisa matang Kalau sudah seperti ini akan kita diamkan dulu selama kurang lebih satu jam Supaya semakin mengembang Jadi ini bisa dimatikan kompornya lalu kita tutup saja Setelah itu kita akan kukus supaya beras ketannya ini benar-benar matang ya moms Oke sekarang kita akan tunggu sampai matang Dan kalau sudah matang bisa kita angkat dan sisihkan Nah selanjutnya kita akan siap untuk membuat pangek pisangnya Nah kita akan siapkan kunyit Kunyitnya ini kita haluskan Nah sampai seperti ini Lalu ini akan kita tambahkan air panas Karena kita akan mengambil air kunyitnya saja Nah jadi bisa disaring seperti ini Oke untuk pisangnya Ini bisa dibelah tengah Nah ini bisa dibelah sampai dua bagian Atau cuma dibelah saja sebagian Nah ini biasanya kita menggunakan pisang kepok Cuma saya lagi tidak ada Jadi disini saya gunakan pisang raja Selanjutnya ini akan kita gulai Kita juga gunakan daun pandan supaya semakin wangi Lalu kita masukkan santan Ini kita campur dengan air kunyit Lalu kalau warnanya masih terlalu pucat Bisa ditambahkan juga dengan bubuk kunyit Karena kan kunyit kadang-kadang ada yang muda ya moms Jadi warnanya tidak terlalu kuat Selanjutnya bisa kita tambahkan gula Ini sambil kita aduk-aduk dulu Lalu bisa kita tambahkan juga vanili Supaya semakin wangi Dan secubit garam Nah ini kita masak pisangnya Hingga santannya mengental dan juga sar Jadi ini yang namanya pange ya moms Jadi santan yang dimasak hingga mengental Biasanya menggunakan ikan atau daging Tapi disini kita gunakan pisang Biasanya orang-orang tuh makan di kedai kopi ya moms Si pange pisang ini Nah kalau udah mengental Jadi udah meresap juga Ke pisangnya kita bisa angkat Selanjutnya ini tambahan aja ya moms Jadi sebenernya kalau di Sumatera Barat sendiri Nggak ada sirup gula Jawa Tapi saya bikin sirup gula Jawa Jadi kalau merasa kurang manis Bisa bikin sirup gula Jawa Tambahkan juga larutan maizena Lalu kalau udah mateng Udah mencair Kita bisa saring Oke ini dia sirupnya udah jadi Tinggal disajikan saja Pange pisang dengan ketan Atau ketannya juga bisa diganti Dengan lupis ya moms Nah moms bisa silahkan dicoba Dan kalau udah dicoba resep ini Bisa komen di kolom komentar Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan happy terus ya moms Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh